Pemilihan presiden yang menyisakan setahun lagi di 2024 diprediksi akan berjalan dalam dua putaran. Hal ini dilihat dari lembaga survei Indonesia karena tak ada satupun sosok kandidat bakal calon presiden yang dominan dalam seluruh simulasi. Bila Pilpres 2024 berlangsung dalam dua putaran, maka dua dari tiga nama kuat Capres bakal kembali bersaing. Dari simulasi yang dilakukan LSI, Anies Baswedan jadi kandidat yang paling tidak diunggulkan bila harus berduel langsung dengan Prabowo maupun Ganjar. Pada simulasi tertutup dua nama Ganjar versus Anies, sebanyak 46,7 persen responden memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sedangkan responden yang memilih Anies hanya 39,2 persen serta 14,1 responden yang lainnya tak menjawab atau tidak tahu. Bahkan, Anies diprediksi kalah telat bila harus berduel dengan Prabowo Subianto di putaran kedua. Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Gerindra itu meraih 51,7 persen suara responden. Sementara, Anies hanya dipilih oleh 35,8 persen responden, sedangkan 12,5 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Berbanding terbalik dengan Anies, Prabowo Subianto justru jadi kandidat kuat Presiden RI, pengganti Joko Widodo. Bila berduel dengan Ganjar, ex-danjen Kopassus itu meraih 49,2 persen suara. Sedangkan, bakal calon Presiden yang dideklarasikan PDIP itu hanya meraih 39,7 persen suara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!